Bentrok Rimba Persilatan Jilid II. Elang emas dari gun pasir waktu berjalan sangat cepatnya, tahun berganti dengan tahun, tak terasa 10 tahun telah berlalu, seorang pemuda berusia 8-19 tahun berdiri di tepi pantai, sebuah kapal dengan perlahan-lahan menjauhi pantai berlayar ke tengah lautan, matanya terasa sedikit guram. Perahu layar itu perlahan-lahan menghilang di tengah lautan, ia menoleh memandang ke daratan, bisiknya. Sudah 10 tahun, akhirnya aku datang pula ke sini, mulutnya tersungging suatu senyuman, tangannya merabat pedang yang tergantung diinggangnya, sedang tangan lainnya menjinjing buntalannya dan berjalan menuju ke daratan. Dan ia adalah boh ancing yang 10 tahun yang lalu telah ditolong oleh orang aneh dari luar lautan Iebok Tochu. Setelah melalui sawah yang kering, boh ancing masuk ke dalam suatu kota. 10 tahun terakhir ini, dalam perawatan yang cermat dan mendapat bimbingan dari Iebok Tochu, sekali lagi ia datang ke daerah Tionggoan dengan tujuan merebut kembali tujuh hiolo kuno yang sekarang disimpan oleh tujuh partai besar, dan tak lupa dendam atas pukulan-pukulan yang diterimanya dari para ketua tujuh besar. Setelah berjalan sejenak di dalam kota, ia mengangkat kepalanya, kiranya ia telah berdiri di muka rumah makan yang memakai merek Ciheng Lo, hati boh ancing bergerak pikirnya perutnya mulai merasa lapar, lebih baik naik loteng, makan dahulu baru melanjutkan perjalanannya. Begitu ia sampai di atas loteng, nampak semua orang dengan sinar yang penuh keheranan memandang padanya, dalam hatinya dia berpikir, mungkin dirinya terlalu asing bagi mereka dan ia tak mau ambil peduli urusan itu, segera ia mencari tempat duduk yang dekat dengan jendela. Baru saja boh ancing duduk, seorang laki-laki kasar berbaju kuning membentak boh ancing hektometerkawan, aku kira kau baru pertama kali ini datang kemari. Apakah karena engkau memangnya tak mengerti aturan di sini ataukah memangnya sengaja mencari story boh ancing memandangnya penuh keheranan ia mengangkat kepalanya memperhatikan orang itu dan bertanya. Entah ada peraturan apa, sudikah saudara memberitahu orang itu tertawa dingin katanya, 300 li sekitar perkampungan sia-sialing, kawan dua buling dilarang membawa senjata apapun jua, boh ancing tertawa-tawar, di dalam hatinya berpikir, entah belakang ini daerah sia-sialing ini telah kedatangan siluman macam apa yang lihainya sehingga sekitar 300 li di tempat ini orang tak boleh membawa senjata. Tetapi nampak seorang itu rendah sekali ilmu silatnya, tak ada perlunya mencari urusan, ia juga tak mau menurunkan derajatnya, segera ia lepaskan pedangnya dan ditaruh di atas meja. Orang itu nampak boh ancing melepaskan pedangnya, dan melihat pedang itu adalah suatu pedang kuno yang sangat antik, tahu bahwa pedang itu bukan barang sembarangan, nampak pula boh ancing seperti tak dapat ilmu silat sedikitpun, hatinya menduga mungkin hanyalah seorang selucai yang membawa pedang untuk hiasan belaka. Segera ia membentak. Serahkan pedang itu padaku, sambil berkata tangannya menyambar pedang itu. Bo ancing melihat orang itu akan merampas pedang pemberian suhunya, mana mau mengalah terhadap segala keroco yang ingin merebut pedangnya. Ia menarik muka, tangan kirinya segera mencengkeram uratna di pergelangan tangan orang itu sambil membentak kau mau berbuat apa baru saja orang itu akan mencapai pedang tersebut. Uratna di pergelangan tangannya telah dicengkeram dan ia jadi terkejut, dalam hatinya dia mengetahui telah bertemu dengan orang yang berilmu tinggi. Bo ancing melepaskan cengkeramannya sambil berkata, siapa pemilik perkampungan sia-sialing ini? Mengapa demikian tak tahu aturan hati orang itu sebenarnya sudah kedar begitu mendengar bo ancing berkata demikian, ia segera memaki, manusia rendah, kau berani memaki tian santai hiap perat hang siang, dia orang tua sungguh kau tak menginginkan nyawamu lagi. Bo ancing mendengar nama yang disebut orang ternyata adalah pek hang siang sute dari Tiansan Chiat Kiam, marahnya segera meredah, pikirnya boleh dikata Tiansan Chiat Kiam juga dibunuh oleh tujuh partai besar, dengan aku pun sama menjadi musuh dari tujuh partai besar, janganlah karena soal kecil menyebabkan urusan menjadi besar. Berpikir sampai di sini, dia ingin menyuruh pergi orang tadi, tapi orang ini begitu melihat perubahan di wajah bo ancing, disangkanya bo ancing menjadi takut, maka berteriaklah ia. Hai kunyuk, lebih baik kau lekas melepaskan tuan besarmu dan mengangguk-anggukan kepala tiga kali, mungkin tuan besarmu masih bisa bicarakan hal ini dengan tuan besar teuntuk mengampuni jiwamu. Mendengar orang itu mengoceh tak keruan, dalam hati bo ancing menjadi gusar ia mendengu sedang tangan kirinya diayunkan membuat orang itu terlontar dan berguling jatuh ke bawah loteng, karena sakitnya ia menjadi berkawak-kawak. Bo ancing tidak peduli, ia menyapa pelayan minta beberapa macam sayur, wajah pelayan itu masih nampak rasa terkejut, tapi ia tak berani membangkang panggilan bo ancing. Bo ancing bagaikan tak pernah terjadi apa dua dengan perlahan melahap santapannya, padahal dalam hatinya ia sedang berpikir dengan care apa ia harus menghadapi kalau ada orang yang datang mencari gara-gara. Pada waktu peristiwa di puncak Kweing itu terjadi, pihak Tian Sanpei mungkin belum tahu hal yang sebenarnya. Apa yang harus diperbuat untuk memberitahukan peristiwa yang sebenarnya telah terjadi hingga Pek Hang Siang mau percaya. Baru saja ia selesai makan, telinganya mendengar derapan kuda yang sangat ramai, ia menduga tentu orang tadi telah mengundang datang pembantu-pembantunya. Tampak dua orang pemuda yang menyoren pedang naik ke atas loteng orang tadi itu pun mengikuti dua orang pemuda tersebut, sambil menuju kepada bo ancing ia berkata, Itulah orangnya yang telah memaki Pek Tai Hiap dan mengatakan, Pek Tai Hiap tak dapat mendidik anak buahnya sehingga mereka berbuat tidak keruan bo ancing mengangkat kepalanya dan memperhatikan dua pemuda itu pemuda yang seorang memakai pakaian ringkas berwarna hitam dan yang lain memakai pakaian ringkas berwarna putih. Sepasang mata memancarkan sinar yang sangat tajam, hingga sekali lihat bo ancing telah mengetahui kalau pemuda itu memiliki ilmu silat yang tidak rendah. Kedua orang pemuda itu pun memperhatikan bo ancing, melihat tampak bo ancing yang seperti tampang pelajar dan tak dapat dirabah biasa dari partai mana, mereka tak berani berbuat gegabah. Pemuda berpakaian putih itu membentak bo ancing. Saudara anak murid dari partai mana? Apakah tak tahu kalau perkampungan Sia Sialing ini adalah tempat tinggal Tian San Tai Hiap Pek Hang Siang? Mengapa kau berani memaki beliau senaknya mendengar dua orang pemuda itu ternyata bukan anak murid Tian San Tai? Bo ancing menduga mereka mungkin adalah bawahan dari Pek Hang Siang. Sambil berdiri ia berkata, Siaute bo ancing mengharap dengan sangat dapat bertemu dengan Pek Tai Hiap, pemuda berpakaian hitam itu berkata kepada kawannya. Su Heng, tak usah banyak bicara dengannya, kemudian ia membentak bo ancing. Tahukah kau bahwa kami adalah Hong Tong Siang Kiam, sepasang jago pedang dari Hong Tong Pei? C. O. U. Tiongku dan Lu Cie begitu mendengar nama Hong Tong Siang Kiam, wajah bo ancing segera berubah, Hong Tong Siang Kiam. Ternyata mereka berasal dari Hong Tong Pei. Di antara tujuh partai besar pandangannya terhadap Hong Tong Pei adalah paling buruk. Suara bu kia chie pada waktu itu menjadi terbayang kembali dalam ingatannya. Melihat wajah bo ancing berubah, Lu Cie menjadi bangga. Memang pada waktu itu pengaruh dari Hong Tong Pei telah dapat melampaui enam partai besar lainnya, sehingga tidaklah heran jika pemuda ini menjadi berubah dua wajahnya begitu mendengar nama Hong Tong Pei. Bo ancing menahan hawa amarahnya dan bertanya, Apakah kamu dua orang benar dua berasal dari Hong Tong Pei dengan dingin Lu Cie menjawab. Benar bo ancing tertawa terbahak-bahak katanya kalau begitu aku ingin minta pelajaran satu dua jurus dari kamu berdua, C.O.U. Tiongku sebagai murid kepala dari Bu Cie Hie ketika mendengar ucapan bo ancing yang seperti mempunyai sakit hati dengan Hong Tong Pei segera bertanya, Saudara mempunyai sakit hati apa terhadap partai kami bo ancing tak mau banyak bicara, dengan gusar ia membentak. Cabut pedangmu dua pemuda itu terpengaruh oleh suara bo ancing, sehingga tanpa sadar mereka mencabut pedangnya. Sambil bertukar pandangan, Lu Cie berkata kepada C.O.U. Tiongku, Su Heng, biarlah aku sendiri yang membereskan manusia yang tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi ini, sehabis berkata, ia membentak kepada bo ancing. Cabut pedangmu dengan sombong bo ancing menjawab, Untuk menghadapi segala manusia rendah semacam engkau, tak perlu aku sampai mencabut pedangku. Mendengar ucapan itu, Lu Cie menjadi amat gusar, sambil tertawa dingin ia berkata, Bangsat, aku tidak percaya kalau aku tidak dapat membuat tiga lubang di badanmu, sambil berkata ia mengangkat pedangnya dan menyerang bo ancing. Selama sepuluh tahun bo ancing mendapat bimbingan dari Iebok Tochu, kini ia berani bicara demikian sudah tentu telah mempunyai pegangan, ia melihat Lu Cie demikian memandang musuh dan membuka serangan dengan tusukan bo ancing mendengus, secepat kilat dua jari tangan kanannya menjepit pedang Lu Cie dan kaki kanannya menendang mengarah ke jalan darah Kuan Won Tu, sambil mementak lepaskan Lu Cie terdesak mundur, pedang di tangan kanannya terlepas. Ia sadar karena terlalu memandang rendah musuh, sehingga mengalami kekalahan dalam satu gerakan saja bo ancing telah dapat merebut pedangnya, membuatnya berdiri tertegun sejenak. Bo ancing tersenyum. Sambil melontarkan pedang kepada Lu Cie, ia berkata, Tangkap Lu Cie terkejut, tangan kanannya cepat bergerak menangkap gagang pedang itu. Tetapi tenaga yang dikerahkan bo ancing lebih hebat dari yang dibayangkan, badannya tak bisa menahan tenaga lemparan tersebut dan terhuyung-huyung mundur dua tindak C.O.U.T. yang menonton di samping dan dia merasa terkejut. Luekang pemuda dihadapannya itu ternyata demikian tingginya, hanya dalam satu gerakan saja ia telah dapat mengalahkan sukenya. Yang sedang dirinya tak mengetahui pemuda yang bernama bo ancing ini menggunakan jurus dari partai mana. Ia mengedipkan matanya kepada Lu Cie, kemudian bertanya kepada bo ancing. Saudara anak murid dari partai. Mana? Harap lekas memberi tahu, supaya jangan menyalahi kawan sendiri, dengan dingin bo ancing menjawab. Engkau masih tak mempunyai hak untuk bertanya aku dari partai mana. Mengenai hubunganku dengan Hong Tong Pei, selamanya kami tak dapat hidup bersama, sehingga kau tak usah khawatir kalau sampai menyalahi kawan sendiri, mendengar bo ancing berkata demikian, C.O.U.T. yang ku tahu kalau ia tak dapat lagi menghindari pertempuran ini. Dengan seorang diri sudah tentu ia bukan tandingannya, tapi jika dua orang bersama dua mengerubuti meskipun belum tentu menang tapi juga belum tentu kalah. Sambil mengerdipkan matanya kepada lu Cie, ia berkata, Kalau begitu kita tak perlu sungkan dua lagi, bo ancing mengetahui maksud dari perkataan itu, ia tertawa-tawar dan berkata, Jika kalian maju satu persatu tentu tak dapat menahan seranganku sebanyak lima jurus, bersama dua pun tidak lebih dari dua puluh jurus, C.O.U.T. yang ku menjadi gulsar, ia tertawa dingin dan berkata, Sungguh aku ingin berkenalan dengan ilmu saudara yang tinggi itu, sehabis berkata, ia mengangkat pedang dan menyerang bo ancing. Bo ancing tertawa panjang, badannya melayang dan berdiri di atas meja, pada waktu itu lu Cie pun telah berdiri di belakang bo ancing dan bersama-sama membuka serangan sekarang mereka tak berani lagi memandang rendah, mereka segera mengeluarkan ilmu yang didapatkan langsung dari bu Cie yaitu Hang Chow Tiam Hoat atau ilmu padang mencakar angin untuk mendesak bo ancing. Dengan berdiri di atas meja bo ancing mengeluarkan ginkangnya yang tinggi untuk menghindari tiap serangan. Yang ditujukan kepadanya, sedang kakinya melancarkan tendangan berantai untuk mendesak mereka. Makin bertempur mereka merasa tekanannya makin berat. Sepasang mata bo ancing memandang dengan tajam dan memperhatikan gerakan pedang dua orang itu Cie ou Tiongku menusukan pedangnya, bo an segera mengangkat kaki kirinya dan menginjak ujung pedang Cie ou Tiongku, sedangkan kaki kanannya bagaikan kilat menyapu dan dengan tepat mengenai pergelangan tangan lu Cie sehingga pedangnya terpental dan menancap pada atap loteng. Bo ancing tidak berhenti sampai di situ, badannya segera berputar dan menendang ke arah dagu Cie ou Tiongku. Cie ou Tiongku tidak mengira kalau gerakan bo ancing demikian cepat pun sukar sekali dirubah arahnya, dia terdesak mundur dan terpaksa melepaskan pedangnya, kalau tidak ingin kepalanya kena tendangan yang dilancarkan oleh bo ancing. Kaki kiri bo ancing segera mencongkel pedang Cie ou Tiongku dan dilemparkan ke arahnya. Kedua orang itu memandang bo ancing dengan terpesona, dengan dingin bo ancing berkata, Jika kamu merasa tidak puas boleh mencoba sekali lagi, meskipun dalam hati Cie ou Tiongku telah tahu bahwa mereka berdua bukan tandingannya bo ancing, tetapi sebagai murid kepala dari bu Kie Cie bagaimana mulutnya dapat mengeluarkan kata-kata mengaku kalah? Luce pun mengetahui maksud dari Cie ou Tiongku. Badannya segera melayang ke atas dan mencabut kembali pedangnya yang tertancap di atas loteng itu. Bo ancing memandang dua orang itu sambil mengejek. Dalam hatinya kini mempunyai niat untuk mempermainkan. Mereka, hingga bu Kie Cie mau keluar mencarinya sekali lagi Cie ou Tiongku dan Lu Cie menyerang bo ancing. Bo ancing tertawa panjang, badannya bergerak dan melancarkan sepuluh kali tendangan sekaligus mengancam seluruh tubuh Cie ou Tiongku. Cie ou Tiongku yang didesak sedemikian rupa terus mundur ke belakang, keringat dingin membasai bajunya. Lu Cie yang berdiri di belakang bo ancing. Segera melancarkan serangan ke arah punggungnya. Baru saja tubuh bo ancing mencapai tanah, pedang Lu Cie telah mengancam belakang tubuhnya, badannya segera berputar dan kaki kanannya melancarkan serangan tendangan ke arah pedang di tangan Lu Cie, sedang kaki kirinya melancarkan suatu serangan kilat dan menendang terbang pedang di tangan Cie ou Tiongku. Itu adalah ilmu tendangan tunggal dari Ie Bok Tocu yang bernama Cing Po Cie atau ilmu tendangan ikan pahas melompat tujuh kali, dua kakinya dapat melancarkan tujuh kali tendangan tanpa menginjak tanah terlebih dahulu Cie ou Tiongku dan Lu Cie selamanya belum pernah melihat ilmu tendangan yang demikian anehnya, kini melihat bo ancing menggunakan ilmu tendangan yang aneh membuat wajah mereka pun menjadi pucat. Tubuh bo ancing yang hampir menyentuh tanah segera melayang lagi dan merampas dua bilah pedang itu, dan dengan perlahan dipatahkannya sambil berkata kepada dua orang itu, lekas kamu pulang ke Hong Tong untuk memberitahukan kepada Bok Ye Cie, suruh membuat persiapan, dalam satu tahun aku pasti mencarinya. Dia tidak mau mengungkat peristiwa sepuluh tahun yang lalu, dengan seorang diri ia hendak menghadapi tujuh partai besar, itu merupakan suatu pekerjaan yang amar sulit. Wajah Cie ou Tiongku dan Lu Cie menjadi bertambah pucat karena terkejut, dengan tergesa-gesa mereka meninggalkan loteng itu. Hati bo ancing menjadi legat, setelah meletakkan sepotong perak di atas meja, ia turun dari loteng, orang di sekitarnya menjadi tertegun, sungguh tak terduga oleh mereka pemuda yang kelihatannya lemah lembut itu, hanya dengan sepasang kakinya telah dapat membuat kocar kacir murid kepala dari ketua Hong Tong Pei yang telah menggetarkan dunia Kang Ong. Setelah turun dari rumah makan Cie Heng Lo, dalam hatinya ia berpikir, entah Tian San Tai Hiap Rok Hang Siang berada di perkampungan Sia Sialing atau tidak jika dia berada di sana, aku akan bertemu dengannya, berpikir sampai di sini, ia segera berjalan menuju ke perkampungan Sia Sialing. Baru saja sampai di pintu kota, dari arah muka tampak seekor kuda dengan kencang, lari menghampirinya dan berhenti tepat di hadapan bo ancing. Dalam hati bo ancing mereka orang ini tentu datang dari Tian San Tai, ketika ia mendungakan kepalanya, yang datang itu ternyata adalah seorang pemuda yang sangat tampan, usianya tidak lebih dari 20 tahun. Pemuda itu memandang sejenak kepada bo ancing, segera turun dari kudanya dan bertanya apakah saudara betul bernama bo ancing. Bo ancing tidak mengetahui siapakah sebenarnya pemuda ini, mendengar ucapan yang tidak bermaksud baik, ia menganggukkan kepalanya sambil berkata, Chai Hai adalah bo ancing, apakah saudara betul orang Tian San Tai? Aku ingin menjumpai Tian San Tai Hiap Rek Hang Siang. Pemuda itu dengan dingin menjawab, sungguh besar omongan saudara, apakah kau kira Tian San Tai Hiap dengan? Mudah dapat kau temui? Aku pek hawi ingin mendapatkan pelajaran dari saudara, bo ancing tersenyum, katanya. Chai Hai ada urusan penting ingin bertemu dengan pek ciam kual, pek hau tidak peduli, segera ia turun dari kuda dan mencabut pedangnya, dengan dingin ia berkata, kawan, engkau salah terka, 10 tahun yang lalu 7 orang sepeku telah mengorbankan jiwanya untuk membunuh mati Tian Jansu, karena hal itu 7 artai besar telah menyetujui kalau 300 li antara gunung Tian San dan perkampungan Sia Sialing, kawan-kawan bulim dilarang membawa senjata, ini hari ternyata engkau telah memaki ayahku dan membuat malu hong tong siang kiam, di samping juga akan merusak perkampungan Sia Sialing jangankan ayahku tak ada, meskipun ada, juga tak akan menemuimu. Oha! Seru bo ancing dalam hati ia berpikir, pek hau ini adalah putera pek hong siang dan kini pek hong siang ternyata tak ada di sini. Sambil tertawa dia berkata, entah pek siang pu berada di mana bolahkah kiranya saudara memberitahu tangan pek hau memegang pedang, menanti bo ancing mencabut pedangnya, demi melihat bo ancing tak ada maksud untuk mencabut pedang, ia menjadi gusar, dingusnya. Jika ini hari kau tidak mematahkan pedang untuk meminta maaf, jangan harap dapat meninggalkan tempat ini, sesudah berkata pedangnya melancarkan serangan ke arah bo ancing, sedang dalam hatinya ia berpikir, meskipun engkau tidak mau mencabut pedang, kini mau tidak mau engkau harus juga mencabut pedangmu. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar derapan kuda dan tampak tiga penunggang lari mendatangi, ternyata yang datang adalah seorang tua bersama dua arang pelayannya. Bo ancing melihat pek hau telah melancarkan serangannya dan mengancam jalan darah Cie Buntu di dada kirinya, melihat serangan ini, ia diam-diam dapat menilai ilmunya masih di atas Hong Tong Siang Kiam. Tubuh bo ancing segera bergerak dan dengan ringannya ia mengelakkan serangan itu. Ketika melihat bo ancing tetap masih belum mencabut pedangnya, pek hau menjadi bertambah gusar. Ketika mendengar cerita Hong Tong Siang Kiam yang begitu memuji tinggi ilmu silat bo ancing dan kini melihat bahwa bo ancing lebih kecil darinya, pikirnya menjadi berubah, dalam hatinya diam-diam ia berpikir, mungkin karena dua orang itu pernah dikalahkan sehingga pecahnya linia, dan memuji kepandaian lawan untuk menutupi malu atas kekalahannya. Memang sejak dulu Hong Tong Siang Kiam tidak dipandang sebelah mata olehnya. Melihat bo ancing selalu menghindar, dengan gemas pek hau memperhebat serangan, bo ancing segera mundur dua tindak dan berkata, tahan pek hau menarik pedangnya dan berkata, apakah engkau mengaku kalah bo ancing yang mendengar pek hau yang tak ada di situ, tak mau mencari ribut lagi, sambil tersenyum dia berkata, syarat yang kau minta terlalu berat untukku, dan tak dapat ku terima orang tua yang berdiri di belakang pek hau mendengus, katanya, keponakan pek, biarlah aku saja yang maju menghadapinya, aku ingin memaksa dia berlutut mengaku kalah, bo ancing memandang orang tua itu sekejap entah siapa orang tua itu pikirnya. Pek hau membalikan tubuhnya, dengan sangat hormat ia berkata, Kongsan lopek, urusan ini biarlah keponakanmu saja yang membereskan. Bo ancing mendengar pek hau memanggil orang tua itu sebagai paman Kongsan, diam dua ia merasa terkejut, sekali lagi ia memandang orang itu pikirnya. Kiranya orang itu adalah taimokiemong atau si elang emas dari gulun pasir, Kongsan sekatanya kepandayan yang dimilikinya sangat tinggi dan tidak di bawah ciang bunjin dari partai manapun jua, terutama dalam hal gintang. Sungguh tak terkira ini hari dapat bertemu dengannya. Kongsan sepun memperhatikan bo ancing, dalam hatinya dam dua ia terkejut, pemuda itu itu entah anak dari mana, kalau dilihat dari Kero menghindari serangan dari pek hau tadi, dapat dipastikan pek hau bukan tandingnya, entah pemuda itu datang kemari ada urusan apa. Setelah bo ancing melirik sejenak pada Kongsan sep, berkatalah ia kepada pek hau. Aku dengan pihak Tian San Pei tak ada ganjalan apa dua, tetapi sebaliknya dengan pihak Hong Tong Pei ada sedikit urusan. Aku kira pek hau tidaklah dengan mudah akan melepaskan. Aku pergi, jika dalam tiga jurus aku bisa merebut pedang pek hau, pek hau harus membereskan urusan hari ini dan tak mendendam padaku lagi. Mendengar perkataan itu, bukan saja membuat pek hau menjadi gusar. Kongsan sep pun tidak dapat menahan amarahnya, pikirnya. Pemuda ini sungguh tak kabur dalam. Tiga jurus akan merebut pedang pek hau dengan tangan kosong? Tian San Kiam Hoat bukanlah dengan mudah dapat dihadapi. Sekalipun aku sendiri tak berani memandang rendah, pemuda itu ternyata berani omong besar. Pek hau tertawa besar, katanya. Jika dalam tiga jurus aku kehilangan pedangku, bukan saja tidak akan membuat susah kau, sejak hari ini pula aku mengundurkan diri dari dunia. Kang Ong Bo An Ching mendengar perkhau berkata demikian, ia mengerutkan alisnya, pikirnya. Orang ini mengapa begitu serius jika demikian halnya? Malah membuat aku tak enak memaksa dia melepaskan pedangnya, tetapi perkataan telah diucapkan, menyesal pun tak berguna, kemudian katanya. Pek Heng tak usah berbuat demikian, jika begitu malah membuat aku serba susah. Mendengar ucapan itu, hati Pek Hau bertambah besar, seolah dua Bo An Ching tidak memandang sebelah mata, bahkan seperti sudah pasti ia tentu kalah di tangannya. Sebelum ia buka mulut, Bo An Ching telah mengetahui apa yang telah dipikirkan olehnya, dengan tertawa ia berkata, kalau begitu lebih baik kita bertanding secara lisan terlebih dahulu. Hati Pek Hau dan Kong Sang Kok menjadi heran, pikirnya. Bagaimana caranya bertanding secara lisan? Tanda tanya-tanda tanya. Sambil tertawa Bo An Ching berkata, Ilmu pedang yang lihai dari Tian San Kiam Ihoat adalah Tui Yun Toan Chiat Capsahsi atau 13 jurus ilmu mengejar mega memotong matahari, kukira engkau tentu akan menggunakan ilmu ini, untuk menghadapi aku bukan dalam hati Pek Hau berpikir. Memang meskipun kehebatan Chia San Chiat Kiam atau 7 pedang dewa sakti jika dibandingkan dengan Tui Yun Toan Chiat Capsahsi lebih hebat, tetapi keganasan dan kegesitannya tidak. Menandingi, lagi pula dengan lewekang yang dimilikinya sekarang ini masih belum dapat melancarkan Chia Sian Chiat Kiam dengan sempurna. Meskipun Bo An Ching dapat menebak tepat kalau dia tentu akan menggunakan Tui Yun Toan Chiat Capsahsi ia belum kagum, ilmu pedang ini telah menggetarkan dunia kangong, sekalipun Bo An Ching dapat menyebutkan juga bukan merupakan hal yang aneh. Bo An Ching sambil tertawa meneruskan, benarkah jurus pertama dari Tui Yun Toan Chiat Capsahsi adalah jurus Tian Wei Lei Hang atau di luar langit ada langit diam dua Pek Hau terkejut. Yang mengetahui ilmu pedang Tui Yun Toan Chiat Capsahsi tidak banyak tetapi yang mengetahui jurus dua itu dengan sangat mudah, apakah mungkin ia masih ada hubungan dengan Tian San Pei. Hal yang sebenarnya suhu Bo An Ching Ie Bok Tochu mempunyai pengetahuan yang sangat luas tentang ilmu silat yang ada di dunia ini kebanyakan ia mengetahui, selama 10 tahun Bo An Ching mendapat bimbingan yang langsung dari suhunya, ditambah bakatnya sangat baik, pun 10 tahun yang lalu waktu Tian Jan Su bertempur dengan Tian San Chiat Kiam Bo An Ching hadir di sana dan melihat setiap jurus yang digunakan oleh dua pihak yang bertempur itu sehingga terhadap Tian San Kiam Hoat ini sangat fatal. Hati Pek Hau belum saja tenang kembali. Bo An Ching telah melanjutkan kata-katanya itu memang untuk mencoba kekuatan lawan jurus itu baru saja dilancarkan setengah jalan, tubuh Bo An Ching telah mendesak maju buah jari, tangan kanannya telah menotok jalan darah Cie Bun Chu di badan Bo An Ching, Pek Hau terdesak maju, terpaksa Pek Hau mengangkat pedang melancarkan serangan untuk mendesak Bo An Ching keluar lingkaran pertempuran, jurus yang digunakan barusan ini adalah jurus Lui Tian Rao Tong atau kilat geledek mengitari. Hiolo Bo An Ching putarkan tubuh, menghindar serangan pedang Pek Hau, tidak menunggu sampai ia mengganti jurus, Bo An Ching telah melancarkan serangan tendangan dan mengarah ke pergelangan tangan Pek Hau. Pek Hau sangat terkejut, sungguh tak terkira olehnya kalau dengan jurusin kiam tim yuwan atau pedang sakti melancarkan serangan, dengan demikian aku sudah dapat memaksa engkau melepaskan pedangmu. Pek Hau dan Kong San Si terkejut, Kong San Si kaget karena gerakan aneh yang dikatakan Bo An Ching itu belum pernah ia dengar, sedang Pek Hau terkejut karena Bo An Ching demikian jelas mengetahui tentang ilmu Tulyun Toan Jiet Cap Sasi dari partainya, bahkan lebih jelas dari dirinya, pikirnya tentu dia mempunyai hubungan dengan Tian San Pai. Bo An Ching tersenyum, katanya, engkau tentu masih belum mau percaya bolehkah maju coba-coba, dalam hati Pek Hau merasa tidak puas, pikirnya, apakah aku harus melancarkan serangan sesuai dengan apa yang kau ucapkan berpikir sampai di situ, segera ia melancarkan serangannya ke arah Bo An Ching dengan menggunakan jurus Tian Wei Lei Hang atau di luar langit ada langit, jurus ini adalah jurus pertama dari Tuyun Toan Jiet Sasi dan satu-satunya jurus yang dapat merubah keadaannya yang keperat itu menjadi pihak penyerang. Apa boleh buat? Segera Pek Hau melancarkan serangan dan mengancam pinggang Bo An Ching, jurus yang digunakan ini adalah jurus Xin Kiam Tuyun atau Pedang Sakti Mengejar Mega, dalam hatinya berpikir, jurus ini meskipun telah kau tebak tepat, tetapi akan kulihat dengan care apa. Engkau akan menjepit pedangku kemudian memaksa aku melepaskan pedang. Berpikir sampai di sini, ia mengerahkan seluruh tenaganya dan dipusatkan pada gagang pedang itu. Bo An Ching meloncat ke udara dan memutar tubuhnya, kedua tangannya dengan jurus Tong Cie Pei Kuan Im atau anak kecil menyembah Dewi Kuan Im menjepit pedang tegk kau, sedang kedua kakinya melancarkan tiga kali tendangan berturut-turut, ini adalah tendangan Liao Hau Antui atau tendangan berantai, semuanya terarah pada jalan darah di dada Pek Kau. Pek Kau sudah ada persiapan, begitu ia melihat Bo An Ching menjepit pedangnya, tangan kirinya segera mengerahkan lewekannya menahan jepitan pedang tersebut. Pedang di tangan Pek Kau segera berubah keras sekali, sehingga tak bergeming sedikit pun baru saja ia tertegun. Serangan tendangan berantai Bo An Ching telah tiba, mau tak mau dia harus melepaskan pedangnya dan meloncat mundur. Mukanya segera berubah menjadi pucat pasi dan berdiri mematung di sana. Kong San Se nampak kepandayan Bo An Ching sangat tinggi, dalam hatinya sangat terkejut. Membalik tubuh melancarkan tendangan, menjepit pedang, beberapa jurus ini hanya dilakukan dalam sekejap metu saja, serangan yang demikian hebatnya ini, dalam tiga jurus telah memaksa Pek Kau untuk melepaskan pedangnya, biar dia dapat melakukannya, entah pemuda ini anak murid siapa. Pek Kau menghela nafas, Bo An Ching membungkukan badannya mengambil kembali pedang itu dan diangsurkan kepada Pek Kau sambil berkata, Peng Heng, sungguh maaf atas segala perbuatanku yang lancang tadi, dengan rasa malu Pek Kau menerima kembali pedangnya, pemuda dihadapannya ini ternyata memiliki kepandayan yang demikian tingginya, sambil menerima pedangnya ia berkata, entah Bo An Heng anak murid dari partai mana, ternyata begitu hafal dengan Tian San Kiam Hoat Bo An Ching tersenyum, jawabnya Su Hu telah berpesan untuk sementara waktu tak boleh menyebut nama beliau, mengenai Tian San Kiam Hoat titik dia berdiam sejenak pikirannya terbayang kembali peristiwa di puncak Kwe Ing, terusnya karena Tian San Chiet Kiam pernah melepas budi padaku, 10 tahun yang lalu, ketika dikudil kuno itu waktu Tian Jansu akan membunuhnya, kalau bukannya tiba-tiba muncul Tian San Chiet Kiam di tempat itu, maka jiwanya tentu sudah melayang. Ketika mendengar bahwa Bo An Ching ada hubungannya dengan tujuh orang supeknya yang telah meninggal, dengan segera sikap Pek Hao berubah menjadi sangat menghormat. Katanya kiranya begitu jadi aku telah salah paham setelah berkata demikian, ia berhenti untuk berpikir sebentar, kemudian baru melanjutkan partai kami sangat baik hubungannya dengan Kong Tong Pei, entah karena urusan apa sehingga Bo An Heng bentrok dengan mereka? Mungkin aku dapat membantu mendamaikan urusan itu, dalam hati Bo An Ching berpikir Bu Kie Chie adalah merupakan pemimpin dari pembunuhan Tian San Chiet Kiam. Jika engkau tahu pasti segera akan mendendamnya, sekarang masih dapat mengatakan hubungan dengan Hong Tong Pei sangat baik segala, katanya. Urusan ini harus diselesaikan dengan mereka. Terima kasih atas perhatian Pek Heng, di pinggir Kong San Sik mendengar semuanya itu dan dalam hatinya segera timbul rasa simpatik terhadap Bo An Ching. Selama dia selalu tak cocok dengan Bu Kie Chie, tetapi selama ini hubungan Bu Kie Chie dengan Tian San Pei sangat. Baik hingga ia tidak enak banyak bicara, untuk mencegah orang mengatakan ia ingin merenggangkan hubungan itu, juga meskipun ia tidak cocok dengan Bu Kie Chie, ia juga tidak dapat menerka apa tujuan Bu Kie Chie mendekati Tian San Pei. Hal ini lebih dua membuat dia sukar untuk membuka mulut. Setelah Pek Hau mendengar Bo An Ching berkata demikian, terpaksa ia hanya dapat berkata, Bo An Heng, mencari ayah entah ada urusan apa. Nanti akan ku sampaikan Bo An Ching termenung sejenak kemudian berkata, tentang urusan ini tak dapat aku memberitahukan, mohon Pe A Heng suka memaafkan Kong San Sa tertawa besar dan berkata, kamu anak kecil ada urusan begitu saja berbelit-belit, sedikitnya tak ada semangat, aku si orang tua paling benci dengan orang semacam itu. Pek Hau dan Bo An Ching terteguan mendengar perkataan itu, Bo An Ching mengangkat kepalanya memandang Kong San Sa dan sambil menjura padat Pek Hau, dia berkata, tadi Pek Heng tidak menurunkan tangan jahat, itu akan selalu kuingat di dalam hati karena Pek Tai Hiap tidak ada, maka aku juga tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada kesempatan, di lain waktu kita akan bertemu lagi. Kong San Si melihat Bo An Ching akan pergi, dalam hatinya berkata, mana dapat melepas dia pergi dengan mudah? Aku harus mengetahui dulu dia anak murid dari partai mana. Teriaknya, anak kurang ajar ternyata kau ingin menghindari aku dan mengangkat kaki. Tidak memperdulikan aku si orang tua lagi mendengar Kong San Sa berkata demikian, Bo An Ching jadi mengerutkan alisnya. Pek Hau yang mengerti kalau Kong San Sa tak ingin melepaskan Bo An Ching, dan pura dua gila untuk menahannya, dalam hati tertawa dan mundur ke samping. Bo An Ching tersenyum kepada Kong San Sa dan berkata, Entah ada pesan apa lo Ciam Pua Kong San Sa yang melihat Bo An Ching demikian merendah menjadi tertegun dan berpikir, Anak muda ini sungguh cerdik, kini malah aku yang tak dapat menghindarinya lagi. Jika aku meneruskan berpura-pura gila, hal ini akan menurunkan rajatku dan akan dikatakan yang tua menghina yang muda ilmu silatnya tidak berada di bawahku tetapi dia begitu menghormat pada diriku, dia berdiam sejenak, begitu mendongakan kepalanya nampak sepasang netbo An Ching memandang seperti sedang menertawakan dirinya, hatinya menjadi mendeluh dan membentak. Anak kurang ajar, aku ingin tanya siapakah suhumu Bo An Ching tertawa dan berkata dalam hati. Kong San Sa ini memang ingin bergebrak denganku, sudah mengerti masih sengaja bertanya. Dengan tawar ia berkata, meskipun kau orang tua memaksa aku bergebrak denganmu, belum tentu kau dapat mengetahui asal perguruanku. Bicara apa harus berputar-putar? Lebih baik katakanlah secara belak-belakan. Kong San Sa mendengar ucapan itu menjadi serba susah, sebenarnya ia ingin gusar tetapi dia tak dapat berbuat demikian, kepalanya didongakan dan tertawalah terbahak-bahak. Sebenarnya hanya ingin mencoba kepandayan Bo An Ching untuk mengetahui dia berasal dari partai mana. Dia tak percaya kalau dirinya yang mencoba sendiri tak dapat merabah ilmu silatnya itu berasal dari perguruan mana. Bo An Ching tak menunggu sampai Kong San Sa berhenti tertawa, tambahnya. Chai He bukannya tak mau melayani satu dua jurus dengan Loh Chiam Pua, tetapi bukankah dengan demikian malah akan merusak nama baik Loh Chiam Pua? Kong San Sa menjadi melongot, mukanya berubah merah padam bagaikan kepiting rebus, sepatah kata pun tak dapat diucapkan, sedang dalam hatinya timbul perasaan yang sukar dikatakan. Ucapan Bo An Ching itu telah membuat dirinya mati kutu, keinginan untuk menjajal kepandayan Bo An Ching pun segera lenyap tanpa bekas. Petau yang melihat keadaan Kong San Sa sedemikian rupa itu, teringat pada sikapnya tadi yang kegila duaan itu, ternyata ada juga hari ini. Tak tertahan tertawalah dia hingga mengeluarkan air mata. Dua orang pelayan itu pun tak dapat menahan gelinya, sedang dalam hatinya mereka berpikir, kali ini Kong San Loh Ya telah ketemu batunya. Kong San Sa tertegun, sambil menghela nafas dia berkata, Engkoh cilik, kau sungguh hebat, hari ini aku Kong San Sa terpaksa harus mengaku kalah, tetapi perguruan Bu akan tetap ku selidiki. Bo An Ching sambil tersenyum membungkukan badannya, memberi hormat dan katanya, Terima kasih kepada Lo Chiampo yang tak menurunkan tangan jahat kepadaku. Aku Bo An Ching dengan ini mohon diri, Kong San Sa tersenyum, katanya Hong Tong Pe bukanlah lawan yang empuk. Engkau harus banyak berhati-hati. Melihat sikapmu yang sangat menyenangkan hati itu, lain hari kalau kau ada urusan, jangan lupa padaku, dalam hati Pek Hao diam diam merasa heran. Tai Mok Lemsong atau si elang emas dari gulun pasir, Kong San Sa ternyata dapat bersikap demikian baik terhadap Bo An Ching, sehingga dia tak segan-segan turun tangan membantu pemuda itu untuk bentrok dengan pihak Hong Tong Pei. Dari dulu hubungan antara Tian San Pei dengan Hong Tong Pei. Sangat baik, agaknya urusan ini akan sedikit mengalami kesulitan. Bo An Ching tersenyum kepada Kong San Sa setelah mengucapkan terima kasih, lalu berpisahlah dia dengan dua orang itu dan melanjutkan perjalanannya. Kong San Sa dan Pek Hao memandang sampai bayangan Bo An Ching lenyap dari pandangan, di antara dua orang itu tak ada seorang pun yang mengetahui asal-usul Bo An Ching, mereka hanya merasa ilmu silat yang dimilikinya itu sangat aneh, juga sepertinya dia menyimpan banyak rahasia pada dirinya. Untung dalam hati dua orang itu telah timbul rasa simpatik mereka terhadap Bo An Ching, ooo nol dan nol ooo dendam kesumat umat persilatan tiga hari telah berlalu, kini Bo An Ching telah sampai di kota Chujan, dalam hatinya dia bermaksud untuk segera menuju Hong Tong Pei, untuk menjajal tingginya ilmu silat yang dimiliki Chiang Bun Jin dari Hong Tong Pei, bukye Chie itu. Dengan langkah yang perlahan, dia memasuki Chujan, tiba dua seekor kuda hitam lewat di sampingnya dengan sangat cepat, di atas kuda itu duduk seorang pria berpakaian ringkas berwarna hitam, pemuda itu menoleh memandang cepat Bo An Ching sejenak dan kaburkan terus kudanya. Bo An Ching mengerutkan alisnya. Dalam tiga hari ini, pemuda berpakaian hitam itu selalu menguntik di belakangnya, agaknya ada urusan yang ingin dibicarakan dengannya, tetapi tidak berani menyapa. Ketika itu sampailah Bo An Ching di sebuah rumah makan baru saja dia duduk. Nampak pemuda berpakaian hitam itu pun memasuki rumah makan itu, hal ini membuat dia mengerutkan alisnya kembali. Pemuda berpakaian hitam itu mencari tempat duduk tepat di hadapannya, dengan perlahan-lahan Bo An Ching menghabiskan santapannya. Tampak pemuda berpakaian hitam itu pun agaknya tidak terburu-buru, dia menundukkan kepalanya sambil minum teh, sedang matanya beberapa kali melirik ke arah Bo An Ching. Baru saja Bo An Ching selesai dengan santapannya, tampak pemuda berpakaian hitam itu mengajukan tangan kanannya, cangkir teh yang ada di tangannya itu segera melayang ke arah tubuh Bo An Ching, sedang badannya berkelebat keluar dari rumah itu, sesampainya di luar pintu dia menoleh ke belakang dan menggapai ke arah Bo An Ching, kemudian melompat naik ke atas kudanya dan melarikannya dengan sangat cepat. Sambil tangannya menerima cangkir teh, tersenyumlah Bo An Ching, cangkir teh itu diletakannya ke atas meja beserta sepotong uang untuk membayar santapannya itu, dan ia pun lari mengejar ke arah pemuda berpakaian hitam itu tadi menghilang. Waktu menerima cangkir teh tadi, dia telah mengetahui kekuatan lewakang yang dimiliki pemuda dua berpakaian hitam itu, kini tampak menggapai ke arah dirinya, entah ada urusan apa dia merasa ilmu silatnya itu, maka ia tak takut akan terjadi apa-apa terhadap dirinya dan lari mengejar pemuda itu. Setelah keluar dari pintu kota, nampak pemuda berpakaian hitam telah menantinya di depan pintu kota, maka dihampirlah pemuda itu. Pemuda berpakaian hitam itu sambil tertawa berkata, Aku bernama Hoa Suan, tadi telah mempermainkan boan to aku harap suka dimaafkan Boan Ching, nampak usia pemuda itu hampir sebaya dengan dirinya, baru pertama kali bertemu telah begitu ramah. Sikapnya, lalu katanya, Siaute Boan Ching, entah toa yang mencari aku ada urusan apa Hoa Suan memandang sekelilingnya, sejenak kemudian baru dengan tertawa katanya. Tempat ini tidak sesuai, lebih baik kita cari tempat yang lebih aman untuk berbicara, dalam hati Boan Ching berpikir, tampaknya Hoa Suan ini tidak mengandung maksud jahat, maka ia menganggukan kepalanya. Hoa Suan menuntun kudanya, sambil berjalan ia berkata, Boan Heng tiga hari yang lalu kau telah mengalahkan Hong Tong Siang Kiam dengan tendangan geladakmu, sungguh suatu pekerjaan yang sangat mengembirakan dengan kepandayan Boan Heng yang demikian tingginya itu agar orang dua Hong Tong Pei mengetahui kalau orang bulim tidak mengganggu mereka adalah karena mereka mengalah, bukannya takut terhadap pihak Hong Tong Pei. Pekerjaan Boan Heng kali ini sangat mengembirakan hati, dalam hati diam-diam Boan Ching berpikir berkiranya adalah orang yang merasa tidak puas terhadap Hong Tong Pei, tetapi pada mulutnya sambil tertawa dia berkata, mana dua, berita dunia Kang Oung tak dapat dipercaya, kepandayan si Yau tetap ada harganya untuk dibanggakan. Sambil berbicara kedua orang itu sampai di suatu kuil bobrok. Hoa Suan menambatkan kudanya di depan pintu kuil, kemudian bersama-sama Boan Ching memasuki kuil itu. Hoa Suan tidak menunggu sampai Bun Ching membuka suara telah berkata si Yau tetelah lama mengagumi kepandayan Gun Heng, ini hari datang kemari ingin mendapat pengajaran barang satu dua jurus, Bun Ching tidak mengira kalau Hoa Suan dapat berbuat demikian, ia menjadi melongot dengan tertawa ia berkata, Kepandayan Hoa Heng lebih tinggi dari kepandayan ku, aku kira lebih baik kita tak usah bertanding, dengan dingin Hoa Suan berkata, Apakah Bun Heng tidak memandang sebelah metu kepadaku? Bun Ching tidak mengetahui Hoa Suan itu berasal dari aliran mana, jika didengar dari ucapannya, agaknya mempunyai ganjalan dengan pihak Hong Tong Pei, entah dia anak murid dari partai mana di antara enam partai besar itu? Mengapa ia berbuat demikian? Belum habis dia berpikir, Hoa Suan telah mulai melancarkan serangannya sambil mulutnya membentak. Si Yau tetelah tidak akan sungkan-sungkan lagi, tangannya melepaskan Piau terbang ke atas Bun Ching. Bun Ching tertawa-tawar, ketika tadi di rumah makanda melihat Kero Hoa Suan melemparkan cangkir teh ke arahnya itu telah mengetahui kalau pemuda itu adalah seorang yang ahli di dalam senjata rahasia. Ternyata dugaannya tepat. Segera tangan kanannya diangkat dengan menggunakan jari telunjuknya ia menangkap Piau terbang tersebut. Serangan Hoa Suan tadi sebenarnya hanya untuk memberi tanda kepada pihak lawan saja, begitu Piau terbang itu dilepaskan, segera disusul dengan bermacam-macam senjata rahasia lainnya yang meliputi berpuluh-puluh macam menyerang ke arah Bun Ching. Dalam hati Bun Ching merasa terkejut melihat keahlian Hoa Suan di dalam melepaskan senjata rahasia, segera timbul niatnya untuk membuat Hoa Suan terbuka matanya dan kagum terhadap kepandainya. Tangan kanannya dengan menggunakan Piau terbang tadi memukul jatuh senjata rahasia yang menyerang tubuh bagian atasnya sedang kedua kakinya melancarkan ilmu pociet yao atau ikan palas melompat 7 kali menghalau senjata rahasia yang menyerang tubuh bagian bawahnya. Melihat gerakan Bun Ching ini, Hoa Suan, segera membentak, bagus hak tidualah. Tubuhnya merendah, kedua belah tangannya segera melontarkan berpuluh-puluh plat baja, plat baja itu tebalnya seperti kertas dari bawah kian ke atas mengikuti gaya lemparannya dan mengurung seluruh tubuh Bun Ching. Nampak keadaan demikian itu Bun Ching menjadi terkejut, sedang dalam hatinya ia berpikir, bukankah ini adalah ilmu, hanpo siajiat atau emek dingin melanda matahari tak dapat diragukan lagi. Hoa Suan tentu adalah murid dari HWL Leng Su, atau si naga melingkar Liao Peko yang telah menggetarkan sungai Telaga. Berpikir sampai di sini tersenyumlah dia, segera badannya melayang mengeluarkan ginkang ajaran suhunya Ie Bok Tocuya itu, Hai Si Jusye atau terbang melayang mengitari selat. Badannya melayang mengikuti datangnya plat-plat baja, dengan secepat kilat plat-plat baja itu menyambar lewat di bawah kakinya dan tak dapat ditahan lagi semuanya menancap pada tembok kuil itu. Hoa Suan menjadi sangat terkejut melihat ilmu meringankan tubuh Bun Ching yang demikian sempurnanya itu Ia berdiri tertegun. Sungguh tak terkira olehnya kalau ilmu meringankan tubuh Bun Ching dapat demikian tingginya pun tak terduga olehnya kalau ilmu melepaskan senjata rahasia yang paling diandaikan dan tidak ada tandingannya itu yaitu Hong Po Si Ojut atau ombak dingin melanda matahari ternyata masih juga terdapat lubang kelemahannya ini merupakan hal yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, lebih-lebih gerakan Bun Ching cepat seperti kilat, di mana ia dapat terapung di tengah udara. Bun Ching tersenyum dan dalam hatinya ia berpikir ilmu silat aneh ini mungkin engkau dengar pun belum pernah. Kemudian ia berjalan meninggalkan kuil itu. Baru saja ia sampai di depan kuil, Hoa Suan telah sadar kembali dan cepat berteriak, Bun Heng harap tunggu sebentar Bo An Ching menghentikan langkahnya dan sambil membalikan tubuhnya ia berkata, Apakah Hoa Heng masih tidak mau melepaskan aku wajah Hoa Suan berubah menjadi merah? Jawabnya, Mana aku berani? Si Ota berbuat demikian adalah karena terpaksa. Si Ota mendapat perintah dari seseorang untuk melakukan hal ini ilmu silat Bun Heng sungguh tak dapat diukur tingginya, Si Ota sangat kagum sekali. Bun Ching berdiam sejenak kemudian katanya, Entah dengan maksud apa Hoa Heng tadi mencoba kepandaian Si Ota. Harap Hoa Heng suka menjelaskan Hoa Suan berkata sambil tersenyum. Mungkin baru pertama kali ini Bun Heng menginjak dunia Kang Oung sehingga tidak mengenal namaku Si Ota adalah Si Ota. Ke Riong atau Si Naga Hitam Hoa Suan di dalam Mingko Liong Wee selamanya membantu yang lemah dan menghancurkan yang kuat, Tetapi baru-baru ini telah terjadi suatu peristiwa dan ingin mohon bantuan Bun Heng. Bun Ching berdiam sejenak kemudian katanya, Urusan apakah itu? Mohon Hoa Heng suka memberi penjelasan. Hoa Suan berpikir sebentar, Kelihatannya seperti tak tentram hatinya kemudian berkata, Aku telah berjanji dengan To'ako untuk bertemu di tempat ini, Mengapa hingga saat ini masih belum muncul juga? Baru saja ia selesai berkata tampak seekor kudek putih berjalan mendekati. Di atasnya duduk seorang lelaki berusia pertengahan, Alisnya tebal dan mempunyai sepasang mata. Yang besar wajahnya tampak gagah. Melihat orang itu Hoa Suan berteriak, To'ako engkau baru datang orang laki-laki berusia pertengahan itu tersenyum dan berkata kepada Bun Ching. Yang ini mungkin adalah Bun Siaw Hiap dengan cepat. Bun Ching menjawab Siaw Te adalah Bun Ching, Orang laki-laki berusia pertengahan itu menghela nafas dan berkata kepada Hoa Suan Perjanjian itu masih empat hari lagi engkau juga boleh turut. Hoa Suan menjawab dengan cepat, Ilmu silat Bun Heng sangat lihai, Tadi dengan mudah ia telah dapat menghindari ilmu. Han Po Siajie, tidaklah lebih baik minta dia untuk membantu kita melihat keadaan kedua orang itu. Bun Ching segera berkata, Jika saudara memerlukan bantuanku tentu akan kubantu dengan sekuat tenaga. Orang laki-laki berumur pertengahan itu memperhatikan Bun Ching dan berkata, Chai Hai adalah Chen Leong Su, atau si tangan penyambar naga, Ong Kang, Go Te Ku ini tidak mengetahui siapakah pihak lawan hingga telah mengundang Bun Heng. Harap Bun Heng suka memaafkan. Hoa Suan bertanya kepada Ong Kang. Toa Ko, apakah Heng Ka sudah mengetahui siapa pihak lawan Ong Kang segera membalikan tubuh kuda putihnya? Pada tubuh kuda putih itu tampak suatu cap telapak tangan yang telah menghitam. Melihat cap tangan yang telah menghitam itu, maka Hoa Suan segera berubah pucat pasi. Dia berdiri mematungkan. Tak dapat mengeluarkan sepatah katapun Ong Kang menghela nafas dan berkata kepada Hoa Suan alasanku menyuruh Heng Kau jangan mencari pembantu tentunya sekarang telah Heng Kau ketahui. Kita juga harus pergi, Hoa Suan diam dan tak berkata sepatah katapun Bun Ching yang melihat Hoa Suan menjadi ketakutan sedemikian rupa setelah melihat telapak tangan yang berwarna hitam itu menjadi heran entah siapakah orang itu tanyanya pada Ong Kang. Ong Heng mungkin dapat memberitahu kepada Chai He, telapak tangan itu melambangkan siapa baru saja Bun Ching selesai berkata, kuda putih itu telah jatuh mati dan mengerang segera. Sambil melihat kepada kuda putih itu Ong Kang berkata, Bun Heng tentunya baru pertama kali berkelana di dunia Kang Ong, sehingga tidak heran kalau engkau tidak mengenalnya. Dia adalah Tok Tian Chun atau si Raja Racun. Siapa yang bertemu dengannya, tentu dibunuh mati olehnya, mendengar nama itu pun Bun Ching belum pernah mendengar, ia menganggukan kepalanya dan berpikir di dalam hati. Dalam dunia ini apa ada orang yang demikian menakutkan? Meskipun ilmu silat Tian Jan sewaktu itu masih terhitung nomor wahid, juga tidak sampai demikian menakutkan. Tak lama kemudian datang pula tiga orang penunggang kuda, dua orang lelaki dan seorang perempuan Bun Ching memperhatikan tiga orang itu. Dua orang lelaki dua itu yang satu kecil kurus dan yang seorang lagi tinggi besar, sedang yang perempuan berusia kira-kira 27-29 tahun, meskipun wabahnya sudah mulai berkerut tetapi masih terlihat nyata kecantikan wajahnya. Ong Kang memandang sejenak kepada tiga orang itu dan kemudian berkata, Samte semua juga sudah datang, ia menghela nafas kemudian memperkenalkan mereka itu kepada Bun Ching. Orang yang kurus itu adalah Lu Yun Leong atau si naga menembus Mega Chie Chien, yang tinggi besar adalah Tiat Leong atau si naga besi Uwi Pao, sedang yang perempuan adalah kakak dari Xiao Hek Leong Hoa Suan yang bernama Glok Leong atau si naga Kemala, Hoa Goat Ku. Sebenarnya Bun Ching ingin mengetahui apakah sebabnya hingga mereka menaruh dendam kepada Tok Tian Chun, tapi ia tak dapat membuka mulut. Setelah berpikir sejenak, Ong Kang berkata kepada Bun Ching, Kami berlima bukannya tak mengharapkan bantuanmu, ini disebabkan oleh karena kepandayan Tok Tian Chun sangat lihat, sehingga lebih banyak seorang pun juga tak ada gunanya diam dua Bun Ching membatin, apakah Tok Tian Chun itu sungguh demikian lihainya Hoa Goat Ku mengerti kalau Bun Ching tak puas jika engkau mau, empat hari kemudian datanglah ke puncak paksik di gunung Yei San. Tapi sedikitpun kau tak boleh ikut turun tangan juga tak boleh muncul sebab jika dia melihatmu tentu kau pun akan dibunuh olehnya. Bun Ching menganggukan kepala dan berkata, Terima kasih Hoan Liyah Hiap, si naga besi Oe Ipau berteriak dengan tiba-tiba. Aku tak percaya kalau kita semua tentu akan terbunuh mati, Goliong Tin atau barisan lima naga kita selamanya belum pernah mengalami kekalahan mengapa harus takut kepada seorang Tok Jun saja. Ong Kang melihat tiga orang yang lain pun bermuram dua jah, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Omongan Sente memang benar, kita pun jangan terlalu takut kepada Tok Tian Chun semangat. Kelima orang itu lalu terbangun kembali dan masing dua berpamitan dengan Bun Ching. Sesudah kelima orang itu pergi Bun Ching memandang bangkai kudek putih yang menggeletak pikirnya. Pukulan Tok Tian Chun ini sungguh sangat beracun mengapa sudah setengah harian ini aku belum juga mengetahui sebab-sebab kematiannya? Aku harus datang ke puncak pak seakan kulihat bagaimana tingginya kepandayan Tok Tian Chun itu. Setelah berpikir demikian, ia mengambil buntalannya dan meneruskan perjalanannya. Setelah berjalan setengah harian, telinganya mendengar suara tertawa yang sangat ramai. Tampak dua ekor kuda yang berjalan berdampingan datang mendekati. Di atasnya duduk seorang gadis cantik dan seorang lelaki yang berusia 40 tahun. Mereka berjalan sambil bergurau. Gadis cantik itu melihat pedang buncing yang tergantung dinggangnya itu. Ia mengeluarkan suara tertahan dan berkata pada lelaki itu, Tia Engkau lihat, bukankah orang ini menyerupai dengan apa yang dikatakan oleh Chow Suheng? Orang lelaki itu mengerutkan alisnya dan bertanya kepada buncing. Tolong tanya, apakah saudara ini si bun mendengar orang lelaki itu bertanya kepadanya? Hati buncing menjadi tertegun. Dalam hati ia berpikir. Chow Suheng? Bukankah itu adalah Hong Tong Siang Kiam Chou Tiongku? Ia memandang kedua orang itu, tampak orang lelaki itu meskipun tersenyum, kedua mulutnya memancarkan sinar yang sangat berwibawa. Pikirnya, kedua orang ini tentunya orang dua Kong Tong Pei. Berpikir sampai di sini, dengan tenang dia menganggukan kepalanya. Ketika melihat buncing menganggukan kepalanya, gadis itu segera membentak. Engkau ternyata sangat lihai, lihat nonamu akan memberi pelajaran. Ia mencabut pedangnya dan menyerang buncing. Buncing menduga dua orang itu adalah orang-orang keng Tong Pei. Pikirnya, bagus, aku akan membuat malu kamu berdua. Aku mau lihat chiang bunjinmu, bukye chie akan keluar atau tidak. Ia juga tidak banyak bicara lagi, tangan kanannya diangkat dan menyambar pedang gadis itu. Gadis itu segera menarik kembali pedangnya. Tak menunggu sampai gadis itu melancarkan tendangan berantai. Gadis itu terkejut dan segera menghindar, dua tendangan yang mengancam dirinya, tetapi tendangan ketiga tepat mengenai pergelangan tangannya, yang menyebabkan pedain di tangan gadis itu terlepas. Seorang laki-laki yang berusia pertengahan itu akan menolong, tetapi sudah terlambat. Ketika melihat pedangnya terlepas, metu gadis itu menjadi merah, air matanya jatuh berlinang sedang mulutnya segera berteriak. Tia. Sambil berbicara ia menangis, tetapi melihat buncing berada di situ ia menjadi malu lalu membalikan tubuhnya dan menangis terisak-isak. Ketika nampak putri kesayangannya terhina, wajah orang laki-laki itu berubah menjadi merah padam, sambil mendengus ia berkata, Sungguh suatu kepandayan yang sangat hebat, aku pelhangs yang ingin minta pelajaran darimu. Belum selesai ia berkata, badannya telah menubruk maju, kedua belah telapak tangannya menyerang ketubuh buncing dengan disertai angin yang kencang. Ketika mendengar kalau orang laki-dua itu adalah pek hang siang, buncing menjadi terkejut bukan buatan, bagaikan disambar petir di siang hari bolong. Sungguh tak dia sangka bila orang laki-dua itu ternyata ciang bunjin dari Tian San Pei, Tian San Tai Hiap pek hang siang. Tadi ketika mendengar gadis itu menyebut C.O.U. Tiongku sebagai C.O.U. Suheng, tak dapat diragukan lagi kalau dua orang itu adalah orang-orang Kong Tong Pei. Dia tidak mengetahui kalau pada waktu itu Bu Kie Chie sendiri yang mengembalikan senjata rahasia Tian Liong Suo kepada pihak Tian San Pei, juga mengusulkan agar 300 li antara gunung Tian San dengan perkampungan siasial yang kawan dua bulim dilarang membawa senjata dan ia pun mendapat persetujuan dari enam partai besar yang lain, pek hang siang sangat berterima kasih pada Bu Kie Chie sehingga anak murid Tian San Pei pun sangat baik sekali hubungannya dengan anak murid Kong Tong Pei. Bu Kie Chie juga tak segan-segan menurunkan ilmu silatnya kepada anak murid Tian San Pei dengan demikian anak murid kedua belah pihak saling memanggil sebagai Suheng Tei. Bun Qing ingin bicara tapi tak dapat karena pek hang siang terus-menerus melancarkan serangan dengan gencar, Bun Qing mana berani memandang ringan pada pek hang siang yang menjabat sebagai Chiang Bun Jin suatu partai besar? Tapi urusan ini harus dijelaskan terlebih dulu. Dia tak berani bertempur berhadap-hadapan dengan pek hang siang. Ia segera mengeluarkan ilmu pukulan ajaran Ie Gok To Chu yaitu siye liu eng hang atau pohon liu menahan angin. Ilmu pukulan ini sengaja diciptakan untuk menghadapi pertarungan keras kedua tangannya dengan sangat ringan melancarkan pukulan, satu demi satu, hal ini menyebabkan semua pukulan pek hang siang satu pun tiada yang mengenai tubuh Bun Qing dan semuanya melewati di samping tubuhnya. pek hang siang menjadi sangat terkejut, ketika ia memperhatikan maka tampak kaki Bun Qing menggunakan langkah Hiu Ken Paet Kua, setiap pukulan yang dikerahkan meskipun kelihatannya sangat ringan tapi ketika dipadukan dengan langkah kakinya, ternyata merupakan jurus-jurus yang sangat sempurna kerjasama antara tiap pukulan dan tiap langkah itu sungguh tak dapat dikira sebelumnya. Ketika melihat serangan pek hang siang makin lama makin perlahan, Bun Qing mengangkat kedua kakinya dan segera melancarkan ilmu tendangan Bun Qing pociet Yeau atau ikan palas melompat tujuh kali, begitu kakinya melancarkan serangan tujuh kali, pek hang siang terdesak mundur tujuh tindak. Bun Qing segera mundur sesaat. pek hang siang memikirkan ilmu pukulan Sielu Enghang atau pohon liu menahan angin dan ilmu langkahnya Bun Qing sehingga pikirannya bercabang tak terkira ia telah didesak mundur sebanyak tujuh tindak, hatinya jadi gusar. Waktu ia akan mulai menyerang lagi. Tiba dua Bun Qing berteriak. Tahan dengan dingin pek hang siang memandang pada Bun Qing. Kemudian dengan gusar ia berkata, engkau ingin bicara apa? Pada saat ini meskipun dalam hatinya panas, tapi dia juga harus bersabar sejenak untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Bun Qing. Sejak sepuluh tahun yang lalu orang bulim sangat menghormati kematian Tian San Chiep Kiam, tiada seorang pun yang mau bentrok dengannya tapi ini hari ternyata dipaksa berada di bawah angin oleh seorang pemuda yang masih hijau, mana mungkin tak membuatnya menjadi gusar? Tapi mau tak mau dia harus menjaga harga diri dan bersabar untuk mendengarkan Bun Qing. Gadis yang berdiri di samping itu berteriak. Tia, buat apa banyak bicara dengan orang ini bunuh saja beres, Bun Qing memandang sekejap pada gadis itu, kemudian berkata pada pek hang siang dengan sikap hormat. Chai Hai tadi telah salah menganggap kamu berdua sebagai orang dua Hong Tong Pei, sehingga bergebrak dengan kamu berdua, mohon kalian suka memaafkan. Pek Hang siang mendengus, katanya. Tak usah banyak bicara, engkau juga pernah berkata kalau aku tak bisa mengajar dan mendidik anak muridku sehingga mereka berbuat tak karuan dan berbuat jahat di luaran. Betulkah hal itu Bun Qing tersenyum, katanya. Boampu ada urusan penting yang akan dibicarakan dengan pek ciampu. Pek Hang siang tertawa dingin, tetapi dalam hatinya ia berpikir. Pemuda ini berasal dari partai manakah? Mengapa aku tak dapat menerkanya Bun Qing mengetahui bahwa hati pek Hang siang hingga kini masih tidak senang, dalam hati ia berpikir. Pek Hang siang ini sungguh sangat licik, hanya karena urusan kecil begitu saja sudah demikian gusarnya, jika ia mengetahui sebab-sebab kematian Tian San Chiet Kiam yang sebenarnya, bukankah akan mati saking gusarnya dia tertawa dan berkata. Tetapi urusan ini menyangkut mati hidupnya orang dua bulim, pihak ketiga tak boleh mendengar. Gadis itu mendengar Bun Qing berbicara selamanya setengah harian, tetapi ia tak boleh ikut mendengar, hatinya menjadi tak senang dan berkata kepada pek Hang siang. Tia, orang ini sangat licik, kita jangan mau mendengar perkataannya. Pek Hang siang mengerti apa anggip pikirkan putri kesayangan itu, kemudian ia berkata kepada Bun Qing. Selama hidupku belum pernah berbuat sesuatu yang tak boleh diketahui oleh orang lain, kalau ada urusan lebih baik terus terang saja dan dibicarakan di sini. Gadis itu mencibirkan bibirnya dan berkata, Benar, mengapa harus bersembunyi dua Bun Qing tertawa pahit, pikirnya, setelah urusan ini diketahui mungkin tujuh partai akan bersama-sama mencari aku, Tian sampai pun akan disingkirkan, bahwa tujuh partai besar dapat membunuh orang untuk menutup mulut. Bukannya kamu merasa khawatir, malahan aku yang mewakili kalian khawatir pikirnya menjadi melayang-layang, pek Hang siang berkata. Jika memang tak ada urusan, aku tak akan sungkan-sungkan lagi bun Qing mengangkat kepalanya, kini dia terdesak dan berkata. Pek Chiam Pua, sepuluh tahun yang lalu telah terjadi peristiwa yang menggetarkan Buen, apakah Chiam Pua mengetahui sebab-sebab kematian Tian San Chiet Chiam Pek Hang siang menjadi tertegun, katanya. Tujuh orang suhengku mati di tangan Tian Jan Su, semua itu adalah orang sudah mengetahui hal ini, buat apa kau kini membicarakan lagi Bun Qing tersenyum, sambil menggoyangkan kepalanya ia berkata. Salah sebab dua kematian Tian San Chiet Chiam hanya kami delapan orang yang mengetahuinya, Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar dan aku sendiri.